Dan setiap ajaran Islam itu tidak mesti mengumpul di negeri Islam Sebagian mungkin ya, sebagian yang lain itu terserak di mana-mana Saya baru dari Taiwan Di sana itu negaranya atelis Tetapi sangat menjunjung kejujuran Rombongan saya, ketinggalan kopernya di stasiun Diantar, buka hotel Ada teman saya juga yang HP-nya ketinggalan Di taksi kembali Ini negara atelis Jadi barang hilang, itu kembali Nah di Indonesia barang ada, hilang Padahal semuanya bilang Jadi nanti Rapot kita itu seperti rapot di universitas begitu pak La ila illallah dapat 9 Sholat dapat 6 Mungkin puasa dapat 3 Kejujuran, no Dan itu rinci begitu Nah setiap item berada di mana pun Dia akan menumbuhkan kerahmatan di tempat itu Sekalipun tempat itu Bukan daerah umat Muhammad Rasulullah Kita kalau ke Eropa Itu tepat waktu Mungkin bapak-bapak ini sudah pernah keliling dunia Alhamdulillah saya keliling dunia sudah Kemput bu Seluruh negara sudah saya kunjungi Kecuali yang belum Kecuali Kan boleh bilang begitu Kalau di Eropa Ketemu Nanti di kantor jam 7 Jam 7 kurang 5 menit Pintu belum terbuka Jam 7 pagi Pas Baru dibuka Tepat waktu itu kan Islam Berada di negeri yang tidak Islam Nah kita Tepat waktu itu hanya satu Berbuka puasa Kalau Ini lihat ketawanya seperti pengalaman ini Kok bisa kalau rapat tidak tepat Malah kalau janji Kepada orang daerah sebelah Afrika sana Kalau sudah Dia bilang insya Allah Itu banyak tidaknya Kalau bilang bukro besok Itu berhenti tidak Kok bisa begitu Maka Jadi Nilai Islam per item itu Kadang penuh ada di negeri Islam Kadang disini cuma separuh Yang sana Kececeh-kececeh Mungkin disana Kejujuran ada La ilaha illallah Tidak ada Disana Kejujuran ada Orang semua Makan babi Tapi Pada titik Kejujuran Akan mendapatkan Rahmat Pada titik Maksiat Dia akan mendapatkan Kerusahaan Di dalam umat Disini Disini letak keadilan Nah ini Yang paling sulit Di antara umat Islam Adalah Menfaktakan Ajaran yang Dia dengar sendiri Dan dia Fahami sendiri Di Pakistan Itu ada satu tempat Dipakai Bergantian Antara Syiah dan Sunni Untuk Setiap Sunni disitu Dibom oleh yang Syiah Syiah disitu Dibom oleh orang Sunni Terus Bom Ini ajaran Siapa Nah Kadang-kadang Kita salah faham Yang dimaksud Utkulu Fisil Mi Kafah Ini Banyak Disederhanakan Seakan-akan Yang namanya Kafah itu Kalau negerinya Disetempel Islam Tidak Kafah itu Ketika Orang Islam Menjalankan Ajaran Islam Secara Kafah Contoh Di Indonesia ini Ada Undang-Undang Zakat Iya Kan itu Sangat Islami Tapi apakah Dengan begitu Orang lalu Kaya-kaya Semua Enggak Tergantung Proses Eko Begitu Ada Undang-Undang Zakat Diumumkan Diundangkan Saya mengumpulkan Orang Untuk Seminar Zakat Di Jakarta Ternyata Yang datang Itu mustahik Semua Tidak ada Muzakinya Jadi Yang datang itu Semua penerima Tidak ada Pemberi Akhirnya Tukar-menukar Proposal Sama melaratnya Saya Bercanda ini Untuk apa Untuk Supaya Kita Bisa Jelas Melihatnya Betapa Islam itu Rahmatan Lil'alamin Dan Betapa Islam Akan menjadi Umah Yang paling Unggul Ketika Dia dilakukan Bukan Dislogankan Sehingga Sehingga Sekarang kita Pergi Ke Korea Diantar oleh pejabat Staff-staff Deplu Kesana Kemarin Itu dikasih Tip Itu Tidak mau Tidak mau Betul Jangan pak Saya sudah digaji Pilih negara Salah Saya menerima Saya paksa Saya Cuma Kopiah Sama sarung Saja Saya kasihkan Tidak Kalau Bapak Memaksa Saya Berarti Bawa Mencelakakan Saya Sampai Saya Malu Itu Kok Di Korea Jadi Surabaya Kalau Tidak Begitu Ini Ini Nggak Nenek Medit Yang Tidak Pahit Pahit Ini Boyo Nggak Doyan Ini Saking Pahit Diuntal Lebih Mane Jadi Ini Bagaimana Bagaimana Ini Saya Ini Satu Contoh Contoh Disana Dan Contoh Disini Untuk Kita Melihat Bagaimana Idul Fitri Sebagai Kemanusiaan Bukan Hanya Ke Selamat Idul Fitri Nah Saya Di Jakarta Di belakang kantor saya Itu ada Jalan Surabaya Jual lampu-lampu Antik Yang tarik-tarik Nah Kalau Antik Harganya Mahal 2.5 juta Nah Kalau Yang Baru Cetaan Baru Itu Cuma 650 Saya Minta Yang Kuno Oh Ya Tinggal Satu Pak Aji Setelah Saya Lihat Loh Ini kan Baru Ini Tidak Kuno Loh Pak Ini Baru Bukan Kuno Jawabnya Dia Bagaimana Bapak Ini Pembeli Kok Rewel Sampian Biarkan Sendiri Lama-lama Kuno Sendiri Ini Bagaimana Negeri Kita Ini Bagaimana Dengan Ajaran Yang Selalu Digembar Gembarkan Itu Bagaimana Saya Kan Mangkel Pak Aslah Mangkel Saya Bayar 650 Loh Kurang Pak Ji Loh Ya Kurangnya Nanti Kalau Sudah Kuno Loh Rasa Setelah Saya Setelah Saya Jawab Begitu Dia Kaget Ini Orang Kok Bisa Berdebat Kira-kira Begitu Dia Kan Merasa Sudah Diplomat Paling Ngulung Kan Itu Saya Ditanya Pak Ji Dari Mana Oh Saya Dari Jawa Timur Jawa Timur Mana Malang Saya Punya Rumah Di Malang Di Malang Di Kota Itu Ada Pesantren Alfikam Itu Pesantren Saya Oh Kalau Begitu Bapak Ini Pak Asih Muzati Kok Nggak Bilang Dari Tadi Aduh Saya Mohon Maaf Jangan Sampai Saya Kualat Jadi Dia Itu Takut Kepada Siapa Dia Takut Kepada Siapa Ya Sudah Potong 50 600 Saja Bilang Kalau Gimana 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 Kita Termasuk Bangsa Yang Mengubazirkan Alam Kita Dalam Natural Resources Padahal Itu Larangan Perat Syariat Nabi Besar Muhammad Setiap Kamu Diberi Tempat Di Situ Dikasih Rezeki Jangan Ditukar Tukar Itu Untuk Kamu Kalau Lebih Kasih Orang Bagi Tanda Kasih Orang Nah Kita Menjadi Orang Asing Di Negeri Sendiri Sementara Orang Asing Menjadi Menikmati Seperti Negaranya Sendiri Seng Liar Ini Penambangan Liar Penambangan Emas Liar Ini Mesti Uang Jowo Seng Liar Sementara Sementara Yang Tidak Liar Yang Kontrak Negara Juga Tidak Dapat Apa-apa Kecuali Komisioner Aja In Mubazir Jadi Dimensi Mubazir Itu Mulai Pribadi Sampai Keluarga Sampai Komunitas Sampai Negara Nah Di dalam Otak Kita Ini Penuh Ilmu Dan Kekuatan Tapi Kalau Tidak Diluruskan Dengan Hidayah Maka Ilmu Bisa Menjadi Mubazir Dan Ilmu Bisa Menjadi Berbahaya Tetapi Kalau Ilmu Bersama Sama Dengan Hidayah Allah Maka Ilmu Akan Menjadi Manfaat Semakin Tinggi Ilmu Seorang Tetapi Dia Tidak Dibersamai Hidayah Maha Kuasa Dia Dia Menyelewengkan Ilmu Pengetahuan Sarjana Hukum Penegak Hukum Ada Pembela Hukum Juga Ada Tapi Yang Maklaran Hukum Juga Ada Yang Jual Pasal Pasal Hukum Juga Ada Dan Sekarang Banyak Sarjana Hukum Yang Masuk Hukuman Saya Tapi Rahasia Lagi Saya Kan Baru Ceramah Dari Suka Miskin Masya Allah Bu Sarjana Hukum Menyebukan M Hukum M M Apalagi Artinya Apa Law Is The Thing And Justice Is The Other Thing Bahwa Hukum Sesuatu Tapi Keadilan Adalah Anugerah Allah Subhanallah Bagaimana Proses Hukum Menjadi Keadilan Tidak Berada Pada Kurikulum Universitas Tapi Dia Munajat Kepada Allah Subhanallah Dan Itu Tidak Hukum Yang Rusak Ekonomi Pasti Ahli Ekonomi Yang Rusak Hutan Di Kalimantan Itu Bukan Orang Hutan Kalau Orang Hutannya Mesti Ahli Kehutanan Yang Di Jakarta Sana Yang Ngaco Itu Orang Orang Yang Merusak Akhlak Yang Merusak Karakter Bangsa Sehingga Bangsa Ini Drop Kebudaya Wala Tabar Rajna Tabar Rujal Jahili Yatil Ula Jangan Kamu Berbudaya Seperti Kembali Kebudaya Sebelum Islam Tapi Apa Kita Sehingga Dengan Demikian Di Dalam Masalah Yang Menyangkut Otak Akal Itu Fungsi Puasa Tidak Membuat Orang Pandai Tetapi Membuat Orang Pandai Menjadi Lurus Dengan Kepandean Tidak Tidak